selamat menikmati ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan tapi ada syaratnya yang pertama kendaraan Anda harus dilengkapi dengan kunci minimal kunci busi dan obeng itu minimal karena kedua kunci ini sangat vital ya nah sebagai contoh ini motor ini ini motor yang sedang dikendarai tapi tiba-tiba motor ini Mio 125 ya yang sudah injektor dan ini juga berlaku untuk karburator juga begitu injektor juga begitu caranya yang pertama adalah kita harus melepas busi dulu ya kita harus melepas busi kita tarik copnya kita copot setelah kita melepas busi ini ini kita juga harus melepas ini dulu ya untuk mengetahui apakah dari ujung kabel ini ada percikan bunga api caranya kita tekan kabel ini kita tempelkan ke budi ya kurang lebih setengah senti nih ada percikan bunga apinya bangga ternyata dari ujung kabel coil ini ada percikan bunga api ya terus langkah berikutnya kita masukkan lagi kopusinya kita tes lagi businya ya ini nanti dari ujung elektroda ke kutubnya ada percikan bunga apinya bangga nah kita tempelkan begini kita kontak lagi kita starter lagi kita lepas ternyata dari ujung elektroda ini ke kutub bunga apinya sudah lemah sekali ya harusnya bunga api yang memercik dari elektroda ini ini besar atau simetris ke kutub artinya memang ini busi sudah lemah langkah berikutnya kita harus mengetahui kompresi ya artinya tekanan dari piston sana apakah masih layak apa enggak apa mesin ini mengalami dekompresi atau ampos apa masih bagus kompresinya caranya karena ini ibaratnya di tengah perjalanan lah ya jauh dari perbengkelan jauh dari rumah kita caranya kita masukkan ujung jari ini tapi hati-hati jangan sampai menyentuh kabel koil ini ya kita kontak kita starter artinya mesin ini kompresinya masih bagus tidak mengalami ampos atau dekompresi jadi sudah bisa disimpulkan kenapa ini motor bisa mokok ini karena kemungkinan besar businya yang sudah lemah nah nanti akan saya ganti businya bisa hidup apa ini adalah ilmu ringan apabila Anda dalam perjalanan mengalami mogok mendadak seperti ini tapi bisa jadi karena motor Anda mengalami mogok bisa jadi dari faktor lain apa bahan bakarnya habis atau ada kerusakan lain ya ini akan saya ganti dan Anda bisa menyaksikan sendiri nanti mesin ini bisa hidup apa enggak oke oke ini sudah maafkan pada tempatnya ya kita kencangkan kita masukkan kompusinya ya kita aman lalu kamera kita perhatikan motor ini bisa hidup apa setelah ganti businya kita kontak on kita balik lagi as balik balik Demikian tadi ilmu ringan cara mengatasi apabila motor Anda mogok mendadak. Tapi tidak menutup kemungkinan motor mogok mendadak itu bukan berarti semuanya dari yang saya contohkan tadi. Nah untuk jenis kendaraan yang sudah injektor itu banyak penyebabnya apakah dari tekanan fuel pump-nya atau dari injektornya atau dari ejek M-nya atau EJU itu banyak sekali penyebabnya. Ada pun dari karburator juga begitu, apa BBM-nya habis, apa BBM-nya dari tank BBM tidak turun, apa dari karburator kotor atau dari CDI mati juga begitu bisa. Nah ini saya mencotohkan istilahnya apa ya, seputar dari kepala mesin ini sendiri yaitu antara busi, cok busi, terus percikan bunga api dari koin. Mudah-mudahan ilmu ringan ini bermanfaat bagi Anda. Apabila banyak kesalahan tutur kata kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir lukoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!